akibat melanggar protokol setidaknya ada 30 PRT asing di sentral dan siungkuan o hongkong kehilangan gajinya setengah bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP Welcome back to my channel Hongkong 10 Agustus 2020 sosialisasi protokol kesehatan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Hongkong telah disosialisasikan sejak lama Media-media di Hongkong dalam berbagai bahasa masih menginformasikan update aturan-aturan yang diperlakukan otoritas Hongkong dan namun kenyataannya pelanggaran di lapangan masih saja dijumpai Seperti yang terjadi selama seharian kemarin pada tanggal 9 Agustus 2020 9 PRT asing yang berkumpul di kawasan sentral harus kehilangan separuh bulan dari gajinya Lantaran ketahuan melanggar protokol kesehatan batasan berkumpul dan kewajiban mengenakan masker Peristiwa tersebut terjadi menjelang petang Dimana di saat mayoritas pekerja migran menyangka petugas telah longgar melakukan penjagaan Seorang PRT asing yang tertangkap petugas telah melakukan pelanggaran mengaku harus meminjam uang dari beberapa temannya Untuk membayar denda sebesar 2000 Hongkong dolar Beberapa PRT asing lainnya mengaku akan mencari pinjaman untuk membayar denda tersebut Ada pula yang mengaku memberi tahukan kepada majikan mereka agar memotong gaji mereka Nah buat teman-teman yang ada di Hongkong tetap ya ikuti peraturan yang ada No more than two people Tidak boleh berkumpul-kumpul dengan teman lebih dari dua orang Terus wajib memakai masker Biar tidak kena denda guys Sayangkan gajinya kalau harus buat bayar denda Tidak hanya di sentral saja guys Di kawasan Xiong Kuan O 21 PRT asing juga turut kena semprit Lantaran melanggar protokol kesehatan Mereka kedapatan berkumpul melebihi batas maksimal Dan beberapa di antaranya tidak mengenakan masker Sepertinya PRT asing dan pandemi COVID-19 di Hongkong ini Sering menjadi sorotan media ya guys Apalagi PMI sering banget digoreng oleh media lokal Pemberlakuan kewajiban melengkapi diri dengan surat keterangan bebas COVID-19 Bagi siapa saja yang datang dari negara-negara tertentu Yang masuk dalam daftar negara rawan Di mata otoritas Hongkong ternyata juga tidak membuat Kasus impor dengan serta merta berhenti Ironisnya belakangan terungkap fakta Bahwa praktik pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 Yang dilakukan di Filipina Untuk mempermudah pekerjaan migran asal Filipina Berangkat ke negara penempatan Di waktu yang bersamaan Hampir setiap hari Selalu aja Ada muncul kasus baru Dari jalur impor Dimana person yang terinfeksi COVID-19 Saat dideteksi di bandara Adalah PRT asing asal Filipina Salah satunya pelaut atau warga yang baru saja tiba dari negara-negara tertentu Berbagai usulan terkait dengan penanganan PRT asing pun bermunculan Mulai dari menggratiskan uji COVID-19 bagi PRT asing yang tinggal di boarding house agent Hingga usulan mencarikan solusi Agar tidak terjadi kerumunan saat hari libur Di sisi lain Libur bagi PRT asing merupakan hal yang sangat urgen Untuk kesehatan mental mereka Setelah selama sepekan lamanya Berjibaku Dengan pekerjaan Tanpa bisa memiliki selawaku longgar Untuk relaksasi di luar rumah manjikan Dan beberapa PRT asing pun mengaku Selama pandemi tingkat stres mereka meningkat Lantaran hampir setiap hari Keluarga manjikan mereka lebih banyak berada di rumah Karena diberlakukan work from home Kehilangan pekerjaan Hingga dampak sikis seringnya bergesekan Di tengah situasi yang penuh tekanan Ya guys Tidak libur pastinya boring banget ya Dan kalaupun libur Sangat rawan sekali berada di luar Terus ada beberapa TKW pun yang menginginkan Untuk tetap stay di rumah ya Tapi manjikan mereka menyuruhnya untuk libur Karena manjikan tidak mau membayar Uang kerja lembur mereka Berdoa aja teman-teman Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan juga kelancaran dalam bekerja Amin Amin Terima kasih telah menonton And see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax